Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke seris Arsenal di FIFA 22 Di video kali ini kita akan coba selesaikan 1 tugas critical priority Dimana ada 2 tugas critical priority Kita sudah selesaikan 1 yaitu datengin 3 pemain dari Eropa Satu lagi tinggal 1 pertandingan aja teman-teman Karena kita diminta untuk menang 7 pertandingan beruntun di kandang Sudah 6 pertandingan beruntun yang kita menangkan Tinggal 1 pertandingan lagi Tapi pertandingan sisanya ini 1 pertandingan ini akan jadi pertandingan big match Karena kita akan menghadapi Manchester City di bulan Desember Jadi kita masuk aja dulu ke press conference 1 pemain gak bisa dimainin pak Pemainan dalam kita lagi kena hukuman larangan 1 pertandingan Robert Lewadoski Jadi kita akan jawab We're not one man team Kehilangan Lewadoski memang berat menghadapi City Tapi gak masalah ya Kita masih punya Donyal Malen dan Lautaro Martinez di lini depan Santai aja dan pemain belakang kita pemain tengah Kita juga masih bisa cetak goal Can the team still make a title beat? We will keep fighting Kita akan terus berusaha berjuang teman-teman disini It's not being a great start But I think our squad Lewatan baca Sampai berlama-lama ya Kita menuju aja pertandingan Menghadapi Manchester City And let's go to the game Please welcome our visitors Manchester City And welcome The Gunners Arsenal are lining up as follows Number 5 Trent Alexander-Arnold Number 16 Milan Skrullia Number 4 Emmerik Laporte Number 19 Theo Heretnez Number 29 Calvin Phillips Number 25 Serge Gaudarbre And number 10 Kevin De Bruyne Number 10 Kevin De Bruyne Ada 2 pemain Ex City Yang kita bawa Kali ini ya Yaitu Kevin De Bruyne Kita beli di season kedua Emmerik Laporte Kita beli di season pertama Dua-duanya Ex Manchester City Untuk nge-rebuild Total Arsenal Dan sebelum saya Buat video ini ya Saya agak sedikit Lagi upset ya Sebentar ya Karena channel ini Kena strike lagi Gimana dong Strike Video Highlight Milan ya Dan yang strike Sama lagi Dia Dia lagi Dia lagi Lick ID Setelah sebelumnya Ada strike 3 bulan Saya diem-diem Aja buat Konten Milan Highlightnya Eh Maret ini Kena lagi pak Lick ID Saya gak tau itu siapa Jadi ya sudah Saya memilih untuk Cooling down dulu Untuk Mungkin belum buat Lagi Highlight Milan ya Tapi bisa jadi Kalau memang Saya lagi pengen Buat Highlight Milan Bisa jadi Saya akan post Di channel yang berbeda Tapi bukan channel kedua Bener-bener channel Sendiri Soal Highlight Milan ya Atau mungkin Video-video bola lainnya Biar lebih aman aja Karena status channel ini Sekarang di Tanggal 11 Eh Tidak 11 Karena tanggal 13 Maret itu Kena Strike Jadi biar aman Saya cooling down dulu Fokus aja Main game Dan Informasi-informasi game lainnya Bismillahirmanirahim Fokus dulu Lupakan strike Sementara teman-teman Karena Harus menang Laga ini Di klasmen Kita aman Tapi karena Permintaan direksi 7 pertandingan beruntun Mengharuskan kita menang Kalau kita imbang aja Disini teman-teman Maka Hitungannya akan dimulai Dari 0 lagi Masa kayak iklan SPU Dimulai dari 0 Kan gak lucu 6 pertandingan kita Udah susah payah Menang terus teman-teman A familiar face Emerick Laporte Cuman 1 pak Bukannya harusnya 2 ya Muncul familiar face Karena ada Kevin De Bruyne juga Atau belum dianggap mungkin Karena baru pindah Duda Silva Mahrez Keluar Bolanya Naik nyang Semoga bisa clean sheet Karena ini lawannya City ya Satu goal tuh Akan sangat berpengaruh Pak disini Ruben Dias Gilfoden Ayo 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 Sus Calvin Phillips Tahan dulu Tahan Ih Lagi Bahaya Mike nyang Untung sih Mike nyang Lagi on fire Ini bahaya pak Yes Good Counter attack Malen Alhamdulillah Counter 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 Kita lihat Kita lihat Ya Counter Bertubi Tubi Arsenal Ditekan Terus Terus kita Counter attack 7 goal Dari 15 pertandingan Daniel Malen Ya Boleh buat ya Striker kita Lewat doski Nggak bisa main Karena-karena Hukuman akumulasi Ya Yang tersedia Cukup bagus loh Taro dan Daniel Malen Why not Dan asusnya tadi Kalau nggak salah Si De Bruyne Nyesek banget itu Kalau digolin Atau diberikan asis Oleh pemain Yang Jadi Jaguan Klub peta Sebelumnya Ya Nanyan Vini Junior Lotharo Martinez Vini kembali Tadi maksudnya Ke De Bruyne Rosy Silva Rosy Gulang Rodri Jokan Sial loh Gabriel Jesus Tahan Mundur aja Lagi cari kawan Dia mau Perni kemana Tuh Jesus Sterling 30 Nggak kerasa Pak Kalau pertandingan Seru Emang Nggak kerasa Buang 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 Kevin De Bruyne Vini Junior Lari aja Vini Lotharo Masih ada Ruben Dias Tadi emang Salah umpan Kejauhan Emang Rupasnya Umpan Ke arah Lotharo Martinez Potong Teo Barik Lepur Teh Dia Bruna Ya Sumpan Ternyata Ops Ya Dia Mundur Pinter Dia BKC Tadi Bukan Mundur Sih Maju Jadi Kita Terima Ke Offside Inter Deh Kayanya Nggak Jeli Ya Ngekan Umpan Tadi Rosilva Tabrak Aja Sterling Suarez Fernandez Yes Pini Junior Oke Aman Yes Daniel Malen Hampir si Malen Cetak Briss Keren Keren Emang Setup Main Donyal Malen Kawat Kawat Si Malen Iya Ditangkap Dan Kita menuju Bawah Kedua Bismillah Let's kick off Second half Donyal Malen Calvin Phillips Calvin Phillips Hampir tackle Letaro Martinez Fernandez Yes Yes Kemal Blok Blok Di Blocking Gnabry Iya Tipe dikit Gnabry Daniel Gabriel Wilfoden Undur pak Karena mereka Kenceng-kenceng Sterling Mares Yesus Tipe main yang Kenceng-kenceng Larinya Sterling Aman kan dulu Main yang Fernandez Aman Marah deh Offside lagi Yesus Ditarik Digantikan Siapa Andre Belotti Apakah Belotti Musim depan Musim 2022 2023 Akan ke Milan Sesungguhnya Karena Kontraknya akan habis Dengan Torino Dan dia Belum perpanjang Nomornya sih Katanya sudah ada Kesepakatan pribadi Kontrak ya Tapi Belum tau Bener apa enggak Teo Hernandez Marik Lepurti Serge Genabry Daniel Daniel Malen Alexander Arnold Ikay Gondongan Kali nih Yang masuk dari Manchester City Menggantikan Bernardo Silva Daniel Malen Kita baru Situ Kosong Ini Belum aman Posisi Lepodent Berikutnya City Lawannya ringan Dia Tahan Tahan Calvin Phillips Lotharo Tapi enggak ada temennya Lotharo sendirian Dikejar oleh Dikejar oleh Beberapa Pemain City Tahan Juga Dapet Sebus Apa enggak temennya Tadi dia Ya Kalau bola Ranti Saya akan coba Masukin Beberapa Pemain Masih City Rem Sterling Mainnya Fernandez Ini Junior Yes Theo Lotharo Martinez Lautaro Martinez Katnya Ganti Bawar Main Dulu Dua Pemain Saya Masuk Dan Wah Pemain Mahal Inggris Masuk Di City Check Release Ederson Warraise Kalau Salah Ambil Lepas Bola Melody Lepas Potong Pak Lotharo Martinez Yes Malen Lagi Malen Malen Alhamdulillah Breast Dan Dua Goal Malen Ini Dua-duanya Dari Counter Attack Daniel Malen Sedikit Mengobati lah Mengobati Strike Satu Kali Tapi Udah Biasa Saya Dengan Strike Temen Aman Yang Ini Kalau Udah Strike Ya Udah Aman Aman Luluh J Main Sampai Strike Hilang Lagi 30 hari Cukup Lama Sih Memang Daniel Malen Kayi Gundongan Mahrez Martinelli Gabriel Martinelli Yang masuk Tadi Menggantikan Vinny Junior Ada Beberapa Kali Vinny Terjebak Offside Makan Offside Siti Debrune Kembali Debrune Martinelli Dottor Martinez Coba yuk Nggak bisa Hatrick Offside Kalau saya Ini Mundur Martinelli Nggak mau Mundur Buang Lain Offside Percuma Saya Oper ke Depan Martinelli Posisinya Ranger Offside Atur 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 Kita sudah Pasti Menang Tinggal Freed Aja Teman Teman Dua Goal Dari Daniel Malen Menyelesaikan Tugas Critical Robert Lewanowski Sudah Kembali Dari Hukumannya Yang Nggak Bisa Main Satu Pertandingan Teman Teman Dan Kita Lihat Dulu Ya Teman Tugas Office Kita Disini Selesai Critical Tugas Selesai Tinggal Yang High Disini Kita Premier League Win Insya Allah Bisa Emirates Cup Win Insya Allah Bisa Ya Continental Success Kita Juga Diminta Tribal Winner UEFA Champion League Juga Tugas Yang Berat Secara Keuangan Kita Sehat Profit 124 Juta Dan Memang Nggak ada Belanja Pemain lagi Yang akan Kita Lakukan Teman Teman Sebelumnya Saya Tolok Tolakin Dan Kali Ini Jerman Yang Nawar Penasaran Kita Coba Aksep Tim Nasional Jerman Akan Seperti Apa Kita Terima Tawarannya Karena Sebelumnya Tawaran Dari Beberapa Tim Nasional Seperti Dari Austria Saya Diemin Dari Wales Juga Saya Diemin Begitu Dapat Tawaran Dari Jerman Wain Accept Over Aje Di Classman Sementara Kita Kayaknya Aman Dan Bisa Jadi Juara Lagi Dari 19 Pertandingan 18 Kali Kita Menang 1 Kali Imbak Dengan Total Goal Sudah Kita Buat 43 Goal Kebobolan 10 Poit 55 Terpaut Poin 14 Dari Manchester City Jadi Sebenarnya Kita punya Kesempatan Untuk Memperkecil Jarak Dengan Kita Tapi Terata Kita Memang Harus Menang Mau Nggak Mau Untuk Menyesaikan Tugas Dan Itu Juga Memudahkan Kita Di Classman Sementara Cukup Jauh Jaraknya Dengan Manchester City Kita Sejauh Ini Siapa Kapan Cetak Golter Banyak Ada Masalah Kali Ini Yang Sudah Menciptakan 14 Gol Lalu Ada Harry Keen Dengan 13 Gol Lewa Doski Agak Ketinggalan Disini Baru 9 Gol Dimana Musim Lalu Di Season 1 Lewa Doski Tut Sampai Tembus 20 Gol Di Satu Season Kali Ini Agak Ketetaran Yang Apa Yang Penting Kita Tetap Berada Di Puncak Classman Daniel Malen Sudah Menciptakan 8 Gol Sejauh Ini Laut Martínez Menciptakan 7 Gol Semoga Liga Striker Kita Ini Akan Semakin Produktif Lagi Teman Kedepannya Untuk Menciptakan Gol Demi Gol Terima kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Episode Kali Ini Dan Kita Tadi Sudah Putuskan Menerima Pinangan Dari Tim Nasional Jerman Mohonlah Kalau Saya Hanya Sempat Buat Satu Gameplay Di Series Arsenal Kali Ini Semoga Tetap Bisa Menghibur Teman Teman Semua Dan Kita Nantikan Nanti Bagaimana Kelanjutan Series Arsenal Apakah Bisa Juara Di Liga Champion Di Premier League Dan Juga Di FA Cup Sesuai Dengan Target Dari Manajemen Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Masih Untuk Dukungan Teman Teman Semua Insya Allah Ketemu Lagi Dengan Video Video Lain Assalamualaikum Wabarakatuh